Jakarta penuh cerita, bukan cuma pembangunan dan warganya yang semakin bergaya. Ada warisan kuliner menggoda dan memanjakan selera. Di Selebrate Jakarta, kita akan telusuri kekayaan kuliner ibu kota. Dari soal cita rasa sampai cerita kotanya. Gue Sindu Alpito, saat makan, saatnya merayakan Jakarta. Kalau lo tahu kari, gulai, dan rendang, atau beberapa masakan di Sumatera dan Bali, bumbunya gak jauh-jauh beda dari kuliner India. Keliatan mirip. Dan ternyata jauh sebelum itu, memang ada kaitan benang merah kenapa masakan Indonesia ada kesamaan dengan India. Masuknya budaya India di Indonesia bisa dibilang sejak zaman peradaban Hindu, sekitar abad kelima masehi. Baik kuliner India atau Indonesia, banyak yang menggunakan bahan-bahan rempah yang sama. Seperti gula, kapulaga, cengkeh, jinten, dan lainnya. Halo, gue Sindu Alpito, ketemu lagi di Celebrate Jakarta. Kali ini gue lagi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Hasil riset gue menunjukkan ada restoran India terkenal banget di Jakarta, namanya Veskinara. Nah, gue penasaran banget nih kata orang-orang di sini itu bener-bener menjaga cita rasa masakan-masakan tradisional India. Nah, gue penasaran banget pengen ngulik langsung ke dapurnya. Gue pengen ketemu sama owner-nya. Ikut gue, yuk. Veskinara merupakan restoran yang memegang prinsip otentik cita rasa India bagian utara, yang dimana banyak menggunakan bahan-bahan dasar krim. Veskinara berdiri sejak 18 tahun yang lalu, dan menjadi salah satu restoran India yang bertahan cukup lama di Indonesia. Menariknya, restoran ini juga menampilkan ornamen-ornamen klasik dari India. Barang-barang antik yang berusia ratusan tahun. Bahkan, salah satu benda di sana ada yang berusia 400 tahun. Hmm, gue jadi gak sabar nih ngeliat gimana proses masaknya. Gue dapet kesempatan nih bisa nengok langsung dapurnya Veskinara, dan berkenalan dengan chef yang dari India langsung. Langsung aja gue tanya ya. Chef, namanya siapa? Saya namanya Chef Bashi. Mungkin pake bahasa India kayaknya lebih asik deh. Halo, namaste. Assalamualaikum, selamat sore. Oke. Nah, saya India saya, Chef Bashi. Oke. Chef Bashi ini katanya dari Kashmir ya? Iya, saya dari kota Kashmir. Oke, jadi kalau selama ini... Saya sekitar hampir sini 8 tahun udah kerja. Oh, jadi Chef Bashi ini dari Kashmir, terbang ke Indonesia, khusus bekerja sebagai Chef selama 8 tahun ya. Selama 8 tahun. Dan bahasa Indonesia udah bagus banget. Nah, Chef, kita mau masak apa ya? Sekarang masak di lem Roggenjoss. Oke, Roggenjoss? Iya, lem Roggenjoss. Itu kambing kita masak. Oke. Kambing, ini ada ingredients buat Roggenjoss. Ini rempah-rempahnya ya, Chef? Iya, itu rempah-rempahnya semua ya. Oke, nah ini kalau dilihat di sini sebenarnya rempah-rempah ini juga banyak digunakan di kuliner-kuliner Indonesia ya, Chef? Iya, Pak. Itu semua ya, rempah-rempah dari India. Oke. Itu buat Roggenjoss, kita pakai minyak, minyak sayur. Minyak sayur. Vegetable. Ini ada rempah-rempah kayak kembang kepala, meis, jelwetri, bahasa India, jelwetri, daun salam. Daun salam, ya. Daun salam, tejbata, bahasa India. Galcini, cinnamon stick. Oke. Kayu manis, Pak. Kayu manis. Kayu panis. Kapulaga hitam. Oh, kapulaga ya. Semua bahan masakan yang telah disediakan akan dihaluskan atau digiling. Hasil bumbu yang sudah digiling itu disebut garam masalah. Itu namanya garam masalah? Oh, garam masalah, iya. Bukan masalah Indonesia, itu garam masalah India. Lompah-lompah. Iya, ini sebenarnya lucu juga nih, Chef-nya nih. Chef, boleh gak saya ikut nyobain masak, ya? Iya, Pak. Boleh, boleh, Pak. Ayo pegang, Pak. Aduk dulu, Pak. Sopet dulu, begitu. Begini ya? Iya. Oke. Kayak golden color mau ini, golden color. Oh, sampai kekuningan ya? Iya, sampai kekuningan. Jadi, ini semua ditumis sampai kekuningan katanya, warnanya, perubahan warnanya. Dari harumnya udah berasa nikmat banget nih. Setelah bumbu siap, kita akan memasukkan daging kambingnya. Ini, ini kambingnya, yang udah baru dikemarin dari kulkas nih, tadi gue lihat. Ini, langsung dituang atau diambil? Iya, langsung, Pak. Kita ini masukin, masukin yang merah konjos, ya. Oke. Ntar kita, Pak, aduk dulu sedikit, sotet dulu ini. Sotet mau sedikit. Nah, setelah bumbu dan bahan-bahan makanan dimasukkan, waktunya tinggal nunggu matang nih. Lamanya kira-kira setengah jam lah. Chef Bashir menjelaskan kalau masakan India itu berbeda dengan masakan Indonesia. Kalau masakan India itu tidak menggunakan santan, tapi menggunakan susu asam atau yoghurt. Jadi, tadi kuah dari rogan jose-nya ini, itu dicampur dengan yoghurt. Nah, itu berbeda mungkin kalau kuliner-kuliner Indonesia, banyak yang menggunakan masakan santan. Pakai santan yang pakai banyak, Indonesia yang pakai banyak. Nah, itu mungkin perbedaan mendasar. Oke, dicicipin dulu ya. Iya, Pak. Aduh, wah mantap sekali nih. Gimana? Udah pas, Chef. Mantap, pas banget, Pak. Waduh. Kayak sekarang saya Kashmir lagi di Kashmir. Mantap sekali. Coba dulu, Pak. Udah matang. Mudah-mudahan ini oke. Oke, Wani setelah dinyanyiin dia, sekarang langsung disuguhin langsung sama Chef-nya nih. Ini, gue coba nih ya. Gimana Pak rasanya? Gimana Pak rasanya? Benar, enak banget. Jadi, empuk banget lemnya ya, daging kambing. Kambingnya empuk. Kemudian memang rempahnya, enggak bohong sih. Rempahnya dia benar-benar kuat banget rasanya ya. Jadi, ada ya, herpesnya tadi, bumbu-bumbu rempahnya itu, meresap ke dagingnya. Dan benar sih, saya kayak lagi di Kashmir nih, Chef. Iya. Iya, kayak Kashmir makan. Saya lagi kayak rumah makan sekarang. Kayak lagi saya rumah makan sekarang. Enak banget. Oh, iya, iya. Sebenarnya kalau dirasa-rasain, agak kayak bumbu-bumbu rendang juga ya, Chef? Ya, kayak bumbu rendang, tapi bumbu rendang kalau pakai santan sini, kita nggak pakai santan. Tadi kita pakai yogurt, bombong-bombat. Oke, terus kayak ada aroma kayu manisnya juga ya? Iya, kayu manis. Jadi, kalian mesti coba, ini kuliner yang menurut gue spesial banget ya, Roggenjoss ini. Kalau kalian penasaran dengan kuliner internasional gitu, ini kayaknya wajib sih nyobain masakan India yang satu ini. Kuliner Roggenjoss ini, kayak yang tadi udah diceritain juga sama Chef Bashir. Ini salah satu legenda dari Kashmir juga ya? Iya, dari Kashmir. Waswan Kashmir, ya. Waswan Kashmir. Oke. Lem Roggenjoss merupakan salah satu makanan yang cocok disantap bersama dengan rotinaan. Oke, tadi setelah gue diajak Chef Bashir masak Roggenjoss, kini diajakin masak rotinaan. Ini salah satu hidangan spesial juga, khas dari India. Sebenarnya bahan-bahannya simpel ya? Ini dari India, itu dari India. None, all spread out the prime, Indian. Oh, oke. Yang tadi kita Roggenjoss bikin khusus dari India Kashmir. Oh, jadi kalau yang Roggenjoss tadi itu dari India bagian Kashmir ya? Iya, bagian Kashmir. Nah, sekarang ini semua seluruh India ya? Iya, seluruh India. Makan rotinaan nih. Makan rotinaan. Nah, supaya nggak penasaran, gue tadi... North Indian, iya. Oke, dari India bagian utara. Jadi, supaya nggak penasaran, tadi gue minta tolong sama Chef Bashir untuk menjelaskan apa aja sih sebenarnya bahan baku dari rotinaan itu sendiri. Jadi, tadi dia menjelaskan ada susu, kemudian ada telur, gula, sedikit menggunakan gula, garam, butter ya? Batar ya, mentega. Mentega. Dan yang ini yang paling utamanya adalah tepung terigu. Nah, sebenarnya simpel banget ya, cuman dari sini adalah yang unik untuk memasaknya itu menggunakan oven yang masih tradisional, namanya oven tandor ya? Ya, oven tandor. Nah, oven tandor ini buat dari pembahan tanah liat, jadi nanti adonannya setelah diaduk, kemudian dimasukkan, ditempel, modelnya bisa lo lihat di belakang sini. Jadi, di sini nanti rotinaannya ditempel, dan ditunggu sekitar maybe 5 menit? No, just only 2 menit. Oh, sekitar 2 menit? Udah. Langsung jadi? Udah jadi. Itu habis dari aduk nanya, baru kita dapat kaget. Nah, ini nih adonannya nih? Ya, habis dari semua campuran, terigu, susu, semua ini campuran habis dari ini, dapat kaget. Nah, ini aku yang masukin ke situ ya, Chef? Bisa Pak. Kalau bisa, ayo. Ya, mudah-mudahan bisa. Coba dulu Pak. Oke, caranya gimana? Caranya begini Pak, begini aja. Tempelin ini, begini mau tempelin. Oke, saya gini, tempelin. Ya, sebelah kemana aja, itu ada semua panas, ya bisa kemana aja. Ini jengdekan juga sih, takut jatuh panasnya di sini, karena langsung ke api bawahnya. Saya lempar langsung ke sana aja ya. Waduh. Ternyata, masak rotinaan tuh gak semudah yang gue bayangin. Butuh keahlian khusus untuk menempelkan adonan ke oven tandur. Untungnya, adonan yang gagal ditempel tadi masih bisa dimasak lagi, sama Chef Basir. Rotinaan yang dipanggang harus ditusuk-tusuk supaya ada rongga udaranya. Supaya matangnya sempurna. Nah, ini udah jadi nih rotinaannya nih. Setelah gue ngikutin prosesnya, yang gue tahu roti ini cukup bersejarah ya. Dan punya legenda yang panjang. Jadi, rotinaan ini sebenarnya udah dimakan, udah dikonsumsi oleh masyarakat India dan Indo-Persia. Itu sejak abad ke-12. Nah, gue gak sabar banget nih, pengen nyobain. Dan apalagi masaknya masih dipasak pakai cara yang sama, kayak jaman-jaman waktu dulu. Jadi, kayak masih pakai oven tradisional, oven tandur. Nah, setelah gue intip Chef Basir Masak, gue dapat kesempatan untuk ngobrol langsung sama owner Veskinara, Bapak Fredrik Aloysius. Oke, Pak Fred, ini sudah tadi saya masak-masak sama Chef Basir. Ini hasilnya bener-bener menggugah senera nih ya. Bapak, saya dimasak juga. Iya, ikut saya ikut masak. Tapi saya yang lempar ini gak bisa tadi ke dalam. Susah panas. Iya, susah. Masukin tangan. Soal menu, lo gak usah khawatir. Veskinara punya puluhan menu yang bisa lo santap setiap saat. Seperti Matan Masalah, Mok Vindalo, Mok Malai Kebab, Bindi, Si Kebab, dan lainnya. Mungkin langsung aja ya, Pak Fredrik. Saya bisa diajarin nih cara menikmatinya mungkin. Ya, boleh. Saya sub ya. Jadi memang kalau tadi, seperti penjelasan Pak Fred ini, kuliner-kuliner sajian di sini itu bisa sharing ya? Jadi makannya bareng-bareng gitu memang, bukan satu porsi buat satu orang gitu. Ya, because Indian is a family and friends, ada kultur, kebersamaan itu ya? Ya, kubung, ngobrol, makan. Oke, terima kasih. Tapi sebenarnya biasanya pakai tangan ya, Pak Fred? Iya, di restoran ya. Iya, gitu ya lebih. Bahkan juga sih, beberapa orang pakai tangan. Oh gitu. Dan cuci aja. Tapi kalau dari pengunjung sendiri, banyak orang Indianya atau? Di sini. Mixed aja? Mixed aja. Oh, oke. Orang India not so. Terus di sini, Kemang area ini banyak orang Indonesia aja. Tapi kita ada banyak Chinese, Japanese, Korean. Korean banyak. Ini, gue baru nyocok saus Roggen Joss-nya. Enak banget. Kayak tadi gue dicobain di dapur gitu, bener-bener. Yang penting, ini nggak ada bau atau rasa kambing. Hmm, ayamnya juga kematangannya enak banget. Pas gitu. Kemudian dipadu dengan saus Mangga ini kayak seger. Gimana ya, kayak? Unique ya? Unique rasanya, bener. Tapi lebih suka pakai saus Min atau Angle Saus? Untuk apa? Untuk ayam ini. Saya suka sih Min. Oh, suka Min ya? Again, terserah orang punya preference. Iya sih. Ini gue cobain saus Min-nya ya, karena gue sendiri jujur belum pernah coba. Saus Min ini. Ini kalau dilihat sekilas sih ya kayak semacam kuah kuning gitu ya. Kuah kayak apa ya, hijau gini ya? Hijau kuningnya. Oke. Ini rasanya unik juga nih Pak Fred. Satu lagi, oke. Ini. Oh, ini spesial juga ya Pak Fred-nya. Iya, Lassie. Oke. Dari susu? Dari susu, dari yogurt. Yogurt. Oke. Sama, sama. Tapi ini mango Lassie. Jadi, kalau yang ini yogurt-nya. Yogurt-nya salt Lassie. Iya. Dikasih sedikit garam. Garam. Kemudian yang ini. Mango lebih. Yogurt-nya dicampur dengan jus Mangga ya. Hal unik lain dari kuliner India ini. Mereka gak menggunakan nasi, tapi menggunakan basmati rice. Atau nasi basmati. Jadi, nasinya teksturnya berbeda. Lebih panjang. Dan lebih empuk ya mungkin ya. Tipis. Iya, lebih tipis gitu. Filosofi makan di budaya India hampir mirip dengan di Indonesia. Penuh rempah dan biasanya disantap untuk lebih dari satu orang. Seperti saat bersama keluarga, atau sambil ngobrol bareng teman-teman. Makan bukan hanya perkara mengenyakkan perut. Tetapi juga sarana untuk bersosialisasi. Kultur itu yang masih dijaga banget oleh budaya India, juga Indonesia.